Halo Reefers, jumpa lagi dengan saya di Smyr TV Nano Reef Teng saya ini sudah berusia 116 hari Sementara lagi sudah kenap 5 bulan ya Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mendapatkan Coral SPS Montypora, kira-kira bisa gak ya? Karena Nano Reef Teng saya ini tidak menggunakan dosing sama sekali Hanya mengenalkan Water Change setiap 2 minggu sekali lor Untuk suhu sendiri, Nano Reef Teng saya ini bertahan di angka 27 dan 28 Karena saya pakai kipas, satu kipas Kira-kira bisa gak ya? Nano Reef Teng saya ini menampung Coral SPS Oke, sekarang kita unboxing dulu ya Ada beberapa Coral yang akan kita unboxing hari ini Di antaranya ada Polip Dan kawan-kawan Kalau penasaran, ikuti sampai tuntas ya Jangan di skip Jangan lupa sediakan Bascom ya Untuk menampung atau aklimatisasi koral baru kita Ya, ini adalah penampakan Coral SPS-nya Montypora Warnanya merah dan hijau ya lor Semoga aja dia betah di Nano Teng Padahal saya tidak pakai dosing Apakah bisa ya? Semoga aja mereka bertahan Tidak Rontok Bismillah lor Oke, untuk unboxing sudah selesai Sekarang waktunya kita bersih-bersih ya Oke, sekarang waktunya Masukkan Coral yang sudah kita unboxing tadi Tapi sebelumnya saya ingin mengangkat Coral Digitata ya Dia tidak tumbuh dengan maksimal Maka akan saya pindahkan ke tempat penampungan Ini Digitata-nya ya Kita pindahkan ke aquarium Coral dulu Nah, disana ada beberapa frag Digitata Biar kembali dengan kawan-kawan Aduh, jatuh Hati-hati lor ya Ditaruh biar dia sehat kembali Kita masukkan Montipora-nya ya Ketika kalian memasukkan coral Hati-hati Jangan sampai menyenggol coral lain Apalagi coral lain tidak dilim Kebetulan punya saya ini sudah saya lim Jadi meskipun tersenggol Dia aman Oke, sekarang kita masukkan coral yang kedua ya Nur Namanya adalah Zoa Bambam Di online kalian bisa dapatkan Dengan harga Rp40.000 per mata Lumayan sih Karena saya suka rapi Jadi ketika masukkan Selalu dirapikan dulu ya Agak ditimbun sama pasir gitu Ini juga yang ketiga Namanya adalah Uter Ini kalau kalian dapat di online Atau di sitar kalian Harganya Kisaran Rp100.000 per mata Coral yang selanjutnya adalah Acan Cuma Acan ini Saya tidak suka penempatannya Jadi Mau saya ambil lagi aja Saya taruh di tempat khusus coral Jangan lupa Ketika kalian maintenance Rapikan beberapa coral Yang tidak berada tempatnya Poli bintang itu Dia Rajin beranak Cepat beranaknya lor Sekarang kita masukkan Coral yang ketiga Donat hijau Atau Donat B Atau bisa disebut juga Dengan Donat biasa Jangan lupa dirapikan ya Karena saya suka rapi Jadi pasirnya selalu saya rapikan dulu Di sekitar koralnya Semua coral sudah masuk Sekarang waktunya bersih-bersih Biar Aquariummu Lebih kinclong Kebetulan disini adalah Nano rift tank saya Agar terlihat Lebih kinclong Sisi-sisi Pocok-pocok semuanya Bersihkan semuanya Pakai tisu Atau pakai yang lain Bisa sih Nah Gosoknya pelan-pelan aja ya Pakai perasaan lor Tapi ingat Jangan baper ya Oke Semuanya sudah masuk Ini donatnya Sudah agak mekar ya Untuk proses Untuk mekar lagi Di sampingnya ada Sinarina Dan ini coral yang baru Dia adalah uter Masih belum mekar Dan ini ada Tiga mata Bam-bam Nah ini yang paling saya suka Montipora Tapi Sepertinya susah sih Karena dia SPS Bukan sepertinya sih Tapi harus Oh iya Ada yang ketinggalan Karena saya pakai auto top up Yang gak capek top up top up Kamu mesti coba Namanya adalah Ato Ato Automatic top up Tinggal kasih Air RO Kamu masukkan selang Beres deh Jadi kalau misalkan Airmu Ada di batas Ambang tertentu Maka air ini akan Terpompa otomatis Pokoknya recommended Banget deh Kamu itu harus pakai Auto top up Yang gak capek capek Alhamdulillah Semuanya sudah beres ya Semua coral sudah masuk Kita tunggu mekarnya saja Ditunggu update nya ya Semoga aja Coral SPS nya Sehat-sehat saja Karena saya gak pakai dosing kan Hanya mengandalkan WC Tiap 2 minggu sekali Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya See you reverse